Intro Timnas Indonesia U20 akan mengawali petualangan mereka di Costa Calida Region de Mursia Football Week pada Kamis tanggal 17 November tahun 2022 malam, laga ini akan disiarkan langsung di Indosiar, kick off pukul 12 waktu Indonesia Barat Garuda Nusantara akan menjajal kekuatan Prancis U20 pada laga itu Kesempatan bermain melawan Prancis U20 tentu tidak setiap hari didapatkan oleh Timnas Indonesia U20 Mereka harus memanfaatkan laga ini dengan baik Kalah bukan jadi persoalan, tapi bagaimana skuad Garuda dalam menghadapi tekanan dari pemain yang sudah terbiasa berlaga di level profesional sepak bola Eropa Laga seperti ini penting dalam membentuk mentalitas permainan Timnas Indonesia U20 Terutama ketika mereka ingin tampil apik di Piala Dunia U20 dan Piala Asia U20 tahun depan Timnas Prancis U20 punya persiapan menjanjikan sebelum bentrok dengan Timnas Indonesia U20 dalam ajang Costa Calida Football Week Sebelum ke Spanyol, tim asuhan Landry Chauvin ini dua kali melawan Tunisia Pertandingan pertama berakhir dengan skor sama kuat 0-0 dan laga kedua berakhir remis 1-1 Selama di Prancis U19, yang daftar pemainnya adalah calon lawan Timnas Indonesia di Spanyol, ada 18 laga yang telah dilakoni Hasilnya 11 kali menang, 4 kali imbang, dan 3 kali kalah Pada pertengahan tahun ini, tepatnya pada Juni, Prancis tampil di Piala Eropa U19 2022 Dari 4 pertandingan, Prancis U19 menang 3 kali dan kalah sekali Mereka menyapu bersifat segrup dengan 3 kemenangan, tetapi takluk 1-2 dari Israel pada babak semifinal Kendati demikian Prancis U19 tetap meraih tiket ke Piala Dunia U20 2023 Salah satu pemain andalan Prancis U19 saat tampil di Piala Eropa adalah Lohum Chaona Pemain di John FCO ini membukukan 4 gol dan meraih sepatu emas dalam kejuaraan tersebut Adapun Indonesia U20 akan menghadapi Prancis dengan modal 7 laga uji coba Dari 7 laga itu 3 diantaranya berhasil dimenangkan, dan 2 kali kalah serta imbang Pelatih timnas Indonesia U20, Sinta Eyong berharap tim asuhannya bisa lebih fokus ketika menghadapi Prancis U20 Ia tak mau gawang Garuda Nusantara kebobolan dengan mudah Diketahui pada laga uji coba terakhir, timnas Indonesia menelan kekalahan dari Al Adalah dengan skor 0-2 Kebobolan 2 gol bukan menjadi hal yang dibanggakan Sinta Eyong Kemasukan 2 gol itu harus kami perbaiki, agar lebih baik dan fokus lagi di laga selanjutnya, kata Sinta Eyong Bagaimana, menurut kalian? Demikian info singkat dari kami, semoga menambah wawasan saudara Nantikan info menarik lainnya pada channel ini Jangan lupa like, subscribe dan share Salam olahraga Terima kasih telah menonton!